Intro Sobat cuan, kebayang gak sih di tengah teriknya panas kota Bekasi ada tempat seadem dan seestetik ini? Resto dengan konsep yang unik dan autentik, dengan sentuhan tradisional seperti furniture meja dan kursi yang menggunakan kayu, jendela-jendela bekas yang dijadikan hiasan dinding, dan banyak lainnya. Berasa lagi di museum ya? Ini mah fix hidden gem yang layak buat didatengin dan pastinya cocok jadi rekomendasi buat weekend kalian yang lagi cari tempat nongkrong. Walaupun lokasinya bisa dibilang nyempil, tapi tempat ini cocok banget loh untuk segala event kalian. Mulai dari ngumpul bareng keluarga dan temen, walk from cafe, bikin acara meeting kantor, arisan, ulang tahun, tunangan sampai pernikahan sekalipun bisa loh disini, karena restonya luas banget sobat cuan. Pilihan menunya pun beragam dan tentunya dengan harga yang terjangkau. Nah ini dia nih yang aku cari, masuk ah. Wow tempatnya lucu banget. Ada spot foto, foto dulu ah. Ah, foto dulu ah. Ah, disitu lebih lucu. Hmm, kita lihat lagi. Wow, lucu banget. Ini tuh resto atau museum ya? Keren banget. Jadi penasaran siapa ya arsiteknya? Nah, sobat cuan semua mungkin pada penasaran siapa sih yang tadi aku omongin itu yang ngekonsepin tempat ini. Jadi kayak lebih dateng ke museum gitu ya, karena tempatnya unik banget. Nah sekarang aku juga udah bareng sama Mas Yose, beliau adalah arsitek yang ngedesain konsep dari Restoboros Bumbu ini. Bener ya Mas ya? Iya. Halo Mas. Halo. Mas Yose, satu pertanyaan mendasar aku. Apa konsep dari Restoboros Bumbu ini? Oke, jadi konsepnya itu sebenarnya dari arsitektur maupun interiornya itu kita ambil konsep fusion. Fusion itu jadi kita mix beberapa gaya arsitektur. Yang paling kental sih sebenarnya etniknya. Etniknya. Kita ambil, tapi kita olah dengan pendekatan sedikit trend saat ini yaitu industrial. Industrial. Jadi kan orang-orang sekarang kan memang lebih suka sekarang tuh ke industrial ya. Bener, bener, bener. Bata Expo gitu-gitulah yang kelihatan lebih kekinian. Kekinian. Sekarangnya ya. Nah tapi vibes-nya kita bikin lebih kental ke Jawa. Ke Jawa-nya itu ya Pak ya. Kenapa kelihatannya kalau dari luar tuh lebih kayak ke museum-museum di Jogja tuh karena emang unsur itu yang pengen diliatin gitu ya. Iya jadi banyak barang-barang yang lama kita pakai kayu-kayu lama. Kebetulan juga kita memang ownernya punya stok banyak kayu-kayu lama gitu kan. Jadi kita ya pergunakan semaksimal mungkin buat mengeluarkan yang tadi saya bilang feel atau vibes dari Jawa. Dari Jawanya. Jadi itu tadi ya konsepnya itu lebih ke etnik ya kan ya Mas ya. Etniknya tuh dilihat dari mana ya itu tadi ada interior jendela, kayu-kayunya gitu ya Mas ya. Terus kemudian ada industrialnya dari tembok-temboknya yang kalau bisa dibilang tuh bukannya unfinished juga cuman tetap ada tekstur-teksturnya gitu ya. Jadi kalau unfinished kan kadang suka kelihatan agak terlalu gelap atau kita nggak pengen seperti itu, kita mau tetap ter-finish. Cuman kita kasih tekstur jadi kelihatan lebih natural. Lebih natural. Begitu kita kawinkan sama kayu-kayu lama tuh jadinya bagus banget. Jadinya bagus banget. Nah tapi kalau ngomongin soal konsep ini sendiri nih Mas, siapa sih Mas yang memilih konsep ini? Apakah mungkin Mas Yose yang menawarkan aduh kayaknya cocoknya ini, 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 ini gitu. Ya jadi ownernya kan pengen bikin masakan atau kulineran Jawa yang berkualitas dan pangsa-pasarnya juga pengennya mengambil yang memang bener-bener pengen nyobain masakan Jawa yang enak tuh kayak gimana. Nah jadi ya udah berangkat dari itu kita ambil konsep Jawa tapi gimana tampilin biar lebih kekinian terus juga agak sedikit tampil luxurious. Jadi nyaman, terus orang-orang yang datang kesini berasanya lebih, wah ini baru nih Jawa yang high-end gitu. Jawa yang high-end gitu ya sobat cuan ya bener-bener sih. Aku sih berasa kayak lagi datang ke rumah nenek tapi tuh nggak yang sekampung itu ngerti nggak sih? Masih tetap masuk lah ke kita yang anak-anak genzat ini kan ya. Pesan atau message dari desainnya nyampe, nyampe banget. Nah kalau ngomongnya sedikit masalah background mas Yose, udah berkecimpung di dunia arsitek ini tuh udah berapa lama sih mas? Waduh udah cukup lama sih. Udah 20 tahun lah. Udah 20 tahun? Dan konsep ini termasuk yang paling unik nggak menurut mas Yose? Iya ini salah satu yang paling menarik karena dari ownernya pun juga memang orangnya suka eksplorasi, terus juga memang diskusinya kita tuh berjalan sangat lancar gitu. Karena kita juga udah bekerja sama di beberapa proyek sebelumnya. Ya oke mantap banget deh. Aku jadi mas Ikin penasaran nih karena bukan cuma lantai satunya aja, sampai ke lantai duanya juga konsepnya kece banget ya mas ya? Mesti dilihat gitu. Mesti dilihat. Oke deh mas Yose, aku mau ke atas sambil lihat-lihat boleh ya? Terima kasih mas Yose. Kalau tempatnya aja udah sebagus ini, kira-kira makanannya akan seenak apa ya? Langsung aja yuk kita cobain semua makanannya. Sobat cuan, it's time to icip-icip. Nah tadi kan aku udah bilang sama kalian bahwa resto yang aku datengin kali ini tuh punya konsep yang tradisional. Sesuai dengan konsepnya, makanannya pun mostly tradisional, terutama tradisional dari Jogja. Sekarang kita lihat yuk menu-menu makanan yang hari ini aku pesen. Yang pertama, aduh ini tuh ngingetin jaman-jaman dulu banget tau nggak sih? Kayak bak mie godok, kalian tau dong ya? Mie yang kuahnya tuh kental banget. Aduh, nanti kita akan coba rasanya seperti apa. Otentik atau nggak, kita akan tes. Terus di sebelah sini, kita juga punya nih si tongseng kambing. Tapi tongseng kambingnya bukan sembarang tongseng kambing. Karena pilihan daging si tongsengnya itu, si kambingnya itu tuh udah pasti premium banget. Jadi bisa dipastikan dagingnya akan lembut. Terus kemudian amisnya juga nggak terlalu, tapi nanti kita akan tes ya. Kita akan buktikan. Sama ini nih, ini yang paling Jogja banget, yang paling tradisional banget adalah si gudegnya. Aduh cantik banget ya, ayamnya super gede lagi. Yaudah yuk, langsung aja kita cobain satu persatu. Aku cobain dulu dari si bak mie, godoknya itu. Ini bak mie godok, mie godok lah enaknya, gampangnya ngomongnya. Wuh, orak-arik telur ya kan ya. Dengan sayuran-sayurannya. Terus dengan mie-nya. Aromanya mantep, mantep banget. Langsung kita makan sobat cuan. Masih panas banget. Dan, kalau di Resto Boros Bumbu ini tuh, mie-nya tuh katanya dibuat secara tradisional dan juga dibuat langsung. Jadi bukan yang mie udah jadi ya. Homemade mie-nya. Aduh enak banget. Kuah kentalnya, gurihnya. Enak banget. Dan ini nih, kalau misalnya ngerasa kurang pedas, kita boleh pakai tambahin si cabai potongnya. Biar makin nampol pedasnya. Kita aduk-aduk dulu. Dan menurut aku ya, porsinya si mie godoknya ini lumayan banyak. Banyak sih menurut aku. Terus di dalamnya itu tuh ada si ini, potongan daging ayamnya. Ya kan, ada daging ayam. Terus, suiran si sayur-sayurnya. Ini, ada si sayur kolnya. Sama telur-telur kocoknya ini. Uhuh, mantep kali. Langsung kita makan sekali lagi. Selamat makan, sobat cuan. Sekali lagi, kita makan pakai telurnya, mie-nya, sayurannya. Kita tambahin cabai, enak banget. Sama si cabai potongnya. Aduh, enak banget kuahnya. Seger, gurih, entel. Tambah si cabainya makin mantap. Ini godoknya juara, sobat cuan. Sekarang kita move ke tongseng kambingnya. Nah, biasanya si tongseng kambingnya tuh akan di-serve pakai nasi panas. Itu kayaknya enak banget. Cuman karena hari ini aku mau banyak cobain menu. Terutama ada si gudegnya ini dan gudegnya udah ada nasinya. Jadi aku tongsengnya, aku pengen makan langsung aja. Wow! Ini gak main-main, sobat cuan. Lihat dong, potongan dagingnya gede banget. Uhuh! Potongannya gede-gede. Warnanya cantik banget si coklatnya itu, tapi gak terlalu coklat banget. Bumbunya kental. Isiannya banyak, kayakkan ya. Coba kita tes dulu. Hmm. Juara banget ini kayaknya. Aroma bumbunya. Langsung kita cobain, yuk. Kita akan cobain. Ini dia, ada bumbunya, ada sayurannya, dan ada bawangnya. Langsung kita landingkan si tongseng kambingnya. Nah, sobat cuan, jadi si daging kambingnya itu tuh bener-bener lembut banget. Pas digigit itu tuh kayak gak ngelawan gitu loh. Dan si bumbunya sesuai banget sama namanya boros bumbu. Juara ini. Juara banget gurihnya, kentalnya, manisnya gak over. Karena biasanya kalau tongseng tuh biasanya tricky-nya adalah mereka terlalu manis. Ini enggak. Langsung kita makan sekali lagi. Memang makan makasih sayurnya. Si kolnya juga segar banget. Jadi masih ada keranci-keranci. Nah, biasanya kalau misalnya kalian mau makan, pakai nasi, enak banget kalau ditambahin sama si acarnya. Jadi kayak ada seger-segernya gitu. Oke, terakhir. Suapan terakhirnya aku mau cobain. Dia pakai tomatnya. Tomatnya sih kayak segar banget ya. Juara banget. Gak pelit bumbu, ya ini. Enak banget si kuahnya. Gurihnya, bumbunya, rempahnya itu bener-bener berlimpah banget. Dan dagingnya lembut banget. Sekarang aku akan cobain si gudegnya. Sama seperti pada umumnya penyajian gudeg. Jadi di dalamnya itu pasti ada si kreceknya ini. Ada si kulitnya. Terus kemudian ada telur bacem sama si tahu bacemnya. Terus kemudian ada ayamnya. Ini ayamnya super gede banget sih. Kayaknya aku baru kali ini makan si gudeg. Tapi ayamnya segede ini. Ini adalah si gudegnya. Dan mungkin buat kalian yang penasaran. Dan di atasnya itu adalah yang putih-putih ini tuh are. Jadi kayak bumbunya pelengkapnya lah intinya. Kita coba dikit ya. Kita sekarang makan. Kita cobain si gudegnya. Pakai sama si krecek. Pakai nasi putihnya. Dan kita makan. Selamat makan. Enak banget. Manisnya pas. Bumbunya enak. Wah dan ternyata ini si ayamnya super lembut banget. Sobat cuan. Nah karena ini juga pakai ayamnya tuh ayam kampung. Ayam kampung jadi dia tuh masaknya lebih lama. Yaitu katanya tuh sekitar 5 jam. Sobat cuan bayangin 5 jam. Pantes aja bisa jadi selembut ini. Tapi kalau pakai yang namanya ayam kampung. Itu pasti rasanya lebih enak. Lebih juicy. Terus lebih gurih juga. Jadi kalau misalnya sekarang sih gudeg-gudeg Jakarta tuh. Kebanyakan pakai ayamnya tuh ayam-ayam boiler ya. Nah ini nih. Cuara. Kita cobain dulu ayamnya. Hmm. Hmm. Juara banget. Bumbunya meresap ke dagingnya. Terus kemudian lembut banget. Karena tadi tuh dimasak selama 5 jam. Bayangin kan sampe serat-seratnya tuh udah kayak kelepas gitu. Terus sekarang kita akan cobain lagi. Sama si tahu bacemnya. Nah kita potong tahu bacemnya ya kan ya. Terus kita makan bareng sama si ayamnya. Selamat makan. Hmm. Enak banget. Tahu bacemnya. Terus kita cobain setelornya. Nih. Hmm. Bumbu arenya tuh menambah cita rasanya ya. Dan menurut aku kayaknya nggak banyak di gudeg Jakarta yang pakai bumbu are ini. Saya makan sekali lagi. Cepat makan. Hmm. Enak banget sobat cuan. Makan siang hari ini tuh menurut aku adalah yang paling indah. Karena semuanya bener-bener enak kayak akan bumbu. Semua daging-dagingannya tuh super lembut. Pas gitu ya intinya ya gurihnya. Terus kemudian bumbu-bumbunya juga pas berasa gitu semuanya. Jadi menurut aku semua makanan yang ada di boros bumbu ini enak dan enak banget. Jadi buat kalian yang penasaran. Buat kalian yang mau cobain langsung nih si gudeg Jogja yang otentik menurut aku ya. Bukan yang asal-asalan gudeg. Kayakannya kalian boleh langsung datang ke sini. Atau buat kalian yang penasaran nih untuk alamatnya ada di mana. Terus kemudian menu-nya ada apa aja. Kalian boleh langsung cek di Instagramnya. Di at boros.bumbu. Yaudah deh langsung aja sekarang setelah ini kita akan ngedengerin interview bareng dengan ownernya. Yang menurut aku tuh kece banget. Semua pengkonsepannya tuh keren, sistematis dan juga ya ini jadilah resto sekeren ini. Langsung aja kita dengerin. Ini dia. Aku mau lanjut makan dulu. Ternyata dibalik resto yang unik dan tradisional ini ada sosok pasangan suami istri yang menghabiskan masa tuanya dengan berbisnis. Tapi apa sih konsep dari resto boros bumbu ini? Jadi resto boros bumbu ini mempunyai tiga konsep sebetulnya. Yang pertama adalah resto sendiri. Kemudian ada warung dan kedai kopi. Dan resto boros bumbu ini tentu bermuansa Jawa. Dan kita ingin menampilkan masakan-masakan Jawa yang berkualitas. Seperti halnya bakmi Jawa. Kemudian ada juga tongseng dan gudeg. Dan nanti ada beberapa makanan Jawa yang kita perkenalkan seperti bronkos. Yang itu banyak orang tidak tahu. Yang sebetulnya makanan-makanan yang sangat enak dan berkualitas. Lalu sebenarnya kenapa ya alasan keduanya ingin membuka bisnis resto boros bumbu ini? Ya pertama adalah tantangan tadi. Banyak makanan dari luar yang saya kira masuk ke Indonesia. Sedangkan masakanan lokal ini kurang mendapatkan perhatian. Nah permasalahannya adalah pada bagaimana kualitas bahan, proses, penyajian, dan tempat. Sebagai contoh bakmi Jawa, banyak dijajakan di pinggir jalan. Kita ingin menampilkan bakmi Jawa dengan yang berkualitas tadi. Pada tempat yang bagus. Juga makanan-makanan lain yang tentu nuansanya lebih ke lokal. Yang menjadi keunikan, kita menggunakan bahan-bahan yang memang natural dipakai oleh pemasak-pemasak zaman dulu. Contohnya pembuatan gudeg, kita menggunakan daun jati. Dan itu dalam proses yang lama dengan kayu bakar. Bakmi, kita menggunakan dengan masak dengan arang. Dan ini menjadikan rasa menjadi kualitas yang utama dari resto boros bumbu. Selain makanan yang enak, resto ini juga jadi salah satu pilihan venue untuk segala kegiatan loh Sobat Cuan. Karena selain tempatnya luas, desainnya juga super estetik. Kita juga mempunyai venue yang bisa dibilang estetik, kemudian juga estamagramable. Dan sangat disukai oleh customer kami untuk dijadikan spot-spot foto. Baik mereka yang untuk pre-wedding, juga yang lagi tunangan. Mereka juga suka sekali mengambil seluruh area di area resto kami untuk sebagai spot foto yang sangat menarik buat mereka. Sobat Cuan, jangan lupa mampir ya ke resto boros bumbu. Yang lokasinya ada di Bekasi Timur, tepatnya di Jalan Juanda. Di seberang Mall Transpark Juanda. Masuk sedikit masuk ke dalam komplek Plaza Bekasi. Nah nanti memang lokasinya tidak kelihatan ya dari jalan. Jadi tapi masuk sedikit aneh akan kelihatan neon box resto boros bumbu. Nah disitulah kami berada. Lokasi parketnya luas dan tempatnya nyaman. Adem dan tidak berisik. Jadi Sobat Cuan bisa makan disini dengan tenang dan nyaman. Kita tunggu ya. Oh iya instagramnya itu ada di boros titik bumbu. Jangan lupa check in ya. So buat Sobat Cuan semua yang penasaran langsung aja yuk datang ke resto boros bumbu ini. Dijamin gak akan nyesel.